hai oke jumpa lagi dengan TV akari ya dengan gejala layar blank hijau ya Coba kita Nyalakan dulu TV-nya di Nyalakan bentar itu ya pada layar TV blank dan ada garis-garis kayak buku yaitu ya layarnya blank Oke langsung TV saya bongkar dulu Oke TV sudah saya bongkar saya lihat ini pakai kipas ya ini ini ada kipas angin 12 volt dan tegangannya dililitkan ke verbliped sepertinya udah dari tulisan sebelumnya Oke langsung kita tes di RGB metriknya ya kita tes tegangannya satu persatu ya tuh soldernya masih ori ya ini soldernya masih ori kita cek tegangan dulu Oke langsung kita tes dan avometernya kita ukur di sini ya DC kita Nyalakan dulu TV-nya nah TV-nya sudah hidup kita tes di pin kp terlebih dahulu ini kp terlebih dahulu ini kp kp terukur 120 volt yang kr ini kr kr terukur 167 volt sekarang yang pin Kp terlebih dahulu ini kp terlebih dahulu ini kita urut ini ada resistor kita oke sudah saya ganti ya ini TLRGB RGB-nya 2482 C2482 yang rusak hanya satu aja posisi disini B ya ini saya ganti hanya satu aja ini tadi kadang normal kadang short di bagian pin kage ya oke kita tes tegakannya dulu oke tegangan kita tes TV dihidupkan dulu kipasnya sudah putar pin KB 136V pin KR 133V pin KG ini tadi yang 0V ya pin KG terukur 119V oke berarti sudah normal ini gejalanya kita lihat TV-nya oke TV-nya sudah normal ya teman-teman tadi gejala garis hijau sekarang sudah normal oke itu tadi cara membaiki TV yang blank ya untuk bagi pemula untuk teman-teman yang sedang lagi belajar hair fish itu tadi RGB-nya 0V oke gitu aja aku cepat-cepatkan aja terbuka kembali minat dari 25 rupiah berapa yang terbaik setuatu malam setuatu malam berapa